Intro Eh, tunggu dulu Sebelum kalian lanjut nonton video ini Subscribe dulu ya Dan nyalain juga loncengnya Selamat menonton What's up guys, ketemu lagi sama kita Dan kalian tau lah episode adik-adik sebelumnya Kita udah beli aquarium ini Bukan kita, kamu Kamu sendiri, jalan-jalan raya Beli ikan ini, masak, kamu udah tinggungan Apa-apa, lanaikan dikit, kan bagus Ya, gak bagus sih, bagus sih sebenernya Tapi ini udah lumayan lama juga nih Dan udah kotor juga Jadi kita kan gak bersih dulu Dan kalian juga akan bagi tips Cara ngelawat kolam angkosket Betul, betul Nah, ini bahan-bahan yang akan kita Gampangin diri Bahan-bahan yang akan kita butuhkan adalah Ini apa, Deng? Ini adalah buat ngelidikannya Ya Terus ini apa? Ini buat yang lainnya Ya Terus ini Ini sikat gigi Buat ngikat si pokoknya sama kacang-kacangnya Terus ini ada Wadah buat ikannya Ya, betul aja ya Kenapa kamu ngomong-ngomong? Kok aku terus ngomong? Kenapa aku boleh ngasih kamu sempat-ngomong? Enggak Oh enggak ya Selin Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah Masukin dulu ini airnya sampai penuh Sekitar segini nih Ke sini masuknya Ya, ikan jangan Jadi si ikan ini tuh jangan sampai dia kaget ketemu air baru Airnya bersih semua, jangan Jadi ada sesedikit lah Jadi campuran dari si kolam ini Jadi dia juga gak akan kaget banget Terus nanti setelah masukin air baru masukin ikannya Nah, itu bagian aku Gak banyak kamu ngomong apa-apa Itu aja yang aku beda Silahkan Gini deh, pelan-pelan Gini deh, pelan-pelan Coba, coba Aduh Pelan-pelan ya Pelan-pelan, bagus Pelan-pelan 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 semua orang sini jadi saya larikan terus pohon-pohonnya nanti kita ambilin kita kartannya kita sikat ya pakai sikat gigi terus itu pohonannya kita ambilin batu-batu ini juga kita ya berasihian yang selesai teman nah sabi padanya kan kita aku ambilin batunya oke oke ini tinggal kita buang dulu airnya silahkan aku mau beresin itu namanya pohon yang nggak ada daunnya ini kita bersihin dulu si pasir-pasirnya biar nggak banyak kotornya kita aduk-aduk dulu biar si kotor keluar nanti kita mulai Kita urangannya, kita cuci lagi supaya bersih Oke deh, ini udah berapa hari kita cuci Sekarang kita buang yang terakhir Jadi nanti kita kasih air gunung Yuk Ini pohonnya kita siram pakai air Terus sambil disingkat-singkat juga Biar tambah bersih gitu guys Biar bekicat-bekicat atau kucing-kucing Atau ikan-ikannya enak gitu di pohon Guys, udah pohonnya udah bersih Waktunya kita masukin dulu pohon-pohonnya Pokoknya hiasan-hiasannya Baru kita masukin ikan-ikannya Betul Silahkan ngomong ke sini Aku punya dua tangan Ini udah masukin Oh Eh enak wadah pohon Kamu yang potong pasti Enggak Masalah Oke guys Sekarang kita masukin ikan-ikannya Wabat pohon-pohonnya Nanti kita akhir Betul Oke guys, ini ikan udah masuk Airnya udah masuk segini Tapi sekarang udah ngakulip ya Jadi Gelap juga Tolong-olong juga Jadi ini ikannya kita masukin dulu Nanti akhirnya kita Kita nalap di dalam Yuk Yuk Dua, dua, tiga Siap Dua, tiga Oke guys Ini kita udah malam Jadi kita pindah ke dalam rumah Dan ini gak tau kenapa Kalian dulu ikut-ikutan Kenapa? Ada disini Epita Dito Ngapain disini? Minap Minap Oh minap Jadi mereka ada disini Jadi sih kan tadi Kita kasih air Airnya air gunung Gak lupa Terus Dikasih apa lagi? Makanan 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 Lampuh 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 Lampu Lampuh 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 Nah itu Jangan selalu Dinyalai Kalau kita kan sekarang Sekerahan Belum ada daun-daunannya ini sih pohonnya, daun-daun diun belum banyak gak tau nih kenapa kamu gak sekalian beli daun-daunannya gitu salah kamu sih rey aku gak diizinin buat beli ikan jadi aku pergi sendiri jadi kenapa gak sekalian gitu loh udah busy jadi sekalian kamu ya mbak yang masuk aku terus ya mbak ya ya kan masih tenang gitu yaudah jadi kalo belum ada si daun-daunan itu gak harus 24 jam nyala lampunya cukup 6 jam pokoknya gak jangan setengah hari pun jangan full fullan nyala iya ini udah 6 jam iya kecuali kalo udah ada jojo nya dia butuh lampu kalo sebenernya kalo lampunya itu nyalain dia bakal lebih banyak apa ya apa ya lumut jadi kalo lampunya 24 jam nyalain lumutnya makin banyak gitu terus biar lumutnya gak banyak juga lampunya jangan banyak banget harusnya pake cairan CO2 cuman kenapa gak sekalian beli lagi kemaren ya wak aku udah bilang uangnya abis ya ngomong jangan kabur ya tapi kalo aku ngomong kamu gak diizinin ya biar di udah udah ngomong beri bahas terus nanti kamu juga kalian beli sekarang kita akan mulai tips kedua nah apa tuh nah tips keduanya itu kalian ngasih makan jangan banyak-banyak iya jangan banyak-banyak cukup dua kali sehari iya soalnya kalo banyak nanti udara disitunya tercemer terus terlah kotor dan juga kita kan belinya ikannya sedikit dan juga akuarium mini ini jadinya terlalu banyak nah tips ketiga saringan airan yang ini nah ini harus dicuci maksimal satu minggu sekali nah lebih cepat lebih baik ya kalo dia udah mulai kotor mungkin tiga hari atau empat hari udah kotor lagi boleh langsung dicuci betul karena disitu kan kotor-kotorannya tersimpan disitu semua betul itu karena kita gak pake CO2 juga jadi harus aja ngecek gitu lah salah ada lagi ini udah ga usah ga usah ga usah bahas itu lagi sekarang kita sedang yang keempat cara membersihkan nah gimana dicelaskan bukan caranya oh iya berapa kali jadi berapa kali nya itu paling paling lama satu kali seminggu betul tapi kalo udah kotor silahkan dibersihkan jadi biar ikannya juga nyaman secepatnya ya kalo kita udah ngeliat kotor nih si airnya terus udah banyak lumetnya secepatnya aja dibersihin biar si ikannya juga ga stres dan terus waktu bersihinnya airnya diilangin tapi jangan terlalu banyak jadi ikannya taruh ke air yang dia pake sebelumnya jadi dia ga akan stres gitu misalnya air yang baru bingung ya pokoknya sisain air dikit buat sisanya dia biatnya ga stres betul nah gitu aja bersifat iya nah itu dia guys tips-tips dan cara merawat aquascap ala FAD dari Nes dan Gio jangan nyangkap ilang yaudah karena kita udah selesai video kali ini waktunya kita berpisahan jangan lupa like dan subscribe bye 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 sini 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 aduh aduh bye next time bye bye next time bye 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 bye